untuk anda yang sudah menonton video tentang penjelasan khotdan pendamping sebelumnya maka anda boleh menonton video ini ya ini merupakan penjelasan tentang bagaimana caranya seseorang manusia biasa bisa mendapatkan khotdan pendamping jadi simaklah video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmatullahi wabarakatuh Tuhan yang maha kuasa semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua amin ya tidak perlu panjang lebar karena saya yakin anda itu sudah menonton video sebelumnya tentang penjelasan seperti apa khotdan pendamping yang sesungguhnya itu gitu ya dan yang sekarang saya akan menjelaskan secara singkat ada beberapa cara seorang manusia itu bisa belajar dan bisa mendapatkan khotdan pendamping nah yang pertama itu adalah anda dengan melakukan laku tirakat ya laku tirakat tertentu misalkan anda sedang mengamalkan sebuah ilmu atau amalan tertentu yang mana mewajibkan anda itu untuk berpuasa mutih puasa ngeblem atau puasa pati kening dan melakukannya beberapa tirakat yang lainnya nah ini juga itu bisa memicu ya suatu khotdan ingin mengabdi kepada anda sebagai khotdan pendamping ya seperti ada daya tarik yang menjadi khotdan itu kagum dan ingin mengabdi lalu yang kedua itu adalah dengan rajin beribadah nah ini memang jarang ya namun juga ada malah kebanyakan untuk orang yang seperti ini itu tidak hanya satu atau dua khotdan yang mengikutinya yang ingin mengabdi kepada seorang tersebut dimana orang-orang yang alim yang taat dan sangat rajin dalam beribadah wajib maupun sunnah secara tidak sadar dia diikuti banyak khotdan dimana ketika dia sholat itu secara tidak sadar dia menjadi imam bagi khotdan-khotan yang mengikutinya nah lalu yang ketiga itu adalah dengan menggunakan sarana spiritual berkhotan ya untuk cara ini itu jelas ya ketika anda memiliki sarana spiritual berkhotan pastilah khotdan dalam sarana tersebut itu akan menjadi khotdan pendamping anda dan untuk yang terakhir adalah warisan atau pemberian nah kasus seperti ini itu banyak sekali dimana khotdan pendamping yang dimiliki seseorang ini itu merupakan warisan dari kakeknya atau kakek buyutnya jadi khotdan ini itu mengabdi hanya untuk keturunan tertentu saja dimana kontraknya itu tidak putus maka sepanjang hidupnya itu akan mengabdi kepada keturunan keluarga tersebut nah itulah keempat cara mudah ya dan untuk anda orang awam yang yang ingin memiliki khotdan pendamping baik secara sengaja maupun tidak sengaja nah saya ingatkan lagi untuk satu hal ya anda yang ingin memiliki khotdan pendamping pastikan khotdan anda ini adalah golongan putih nah dari keempat cara tadi itu hanya contoh dan yang kedua yang pasti itu berasal dari golongan putih dan yang ketiga lainnya itu bisa saja tidak dari golongan putih jadi bisa anda pastikan kelebih dahulu gitu ya nah saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan saya jelaskan kepada anda semua semoga bermanfaat untuk anda semua nah jika ada yang ingin ditanyakan monggo silahkan anda tanyakan saja anda bisa WA nomor yang sudah ada dalam video ini monggo jangan lupa pula anda untuk subscribe channel Abah Ramdhani ini ya karena ada banyak video menarik yang sayang untuk anda melewankan nah saya Baramdhani amit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya khat tahu yang lain Allahumma salam Allahumma salam Allahumma salam selamat menikmati